Halo, kenalin. Aku Sylvie Ahtri, penulis dari novel siku di Patrimonio dan Tundika Rasanya. Hari ini aku akan bahas tentang novel ini, Tundika Rasanya. Aku akan bacain satu bab, alasan kenapa aku bacain bab itu, dan cerita tentang proses seru pembuat novel ini. Oke, aku akan mulai. Aku akan baca bab satu, judulnya Roti Manis. I'm so alone, nothing feels like home. Ras menyambar smartphone-nya. Halo? Suara berat di ujung sambungan mengabarkan bahwa butuh waktu untuk mengantarkan pengkanaan yang dia tesat. Ras mendecap. Kata pria itu, gara-gara hujan dera sejak pagi, jalanan terendam cukup tinggi hingga tidak bisa dilewat. Salah satunya adalah akses utama menuju kompas perumahan Ras. Terobos, katanya datang. Suara dari ponselnya cuma sempat berkata, baik, akan kami usaha sebelum telpon diputus oleh Ras. Smartphone-nya dia lempar ke sofa, lalu dia membenamkan badannya di sofa ambil. Hujan memang turun darah sejak pagi. Duyuran air hujan mendesak risik, beradam suara-suara lain hingga Ras harus memaksimalkan speaker-nya. Sejak bangun tidur hingga sore ini, telinga dan matanya terus dimanjakan oleh home theater yang menyuguhkan serunya color action penuh adegan tebak-tebakan, tabrakan, dan teriakan-teriakan pemain. Tapi dia sudah bosan menonton film sejak setengah jam lalu. Sekarang Ras memainkan permainan konsol favoritnya, PlayStation 4. Jari-jarinya berlompatan di atas stick, menekan dengan syarat ngeru hingga tabrakan rumahnya. Mataris tetap fokus pada layar televisi. Dia tidak pernah peduli pada bunyi bel. Bahkan, bukan dia yang bertugas untuk mengecek siapa yang menekan bel. Selalu ada saat tamat atau pembantu yang membukakan pagar atau pintu, lalu bertanya siapa yang dicari oleh si tamu. Jempol dan telunjuknya masih penuh aksi menekan stick, tapi tat tat. Dan masih saja berbunyi nyaring. Kenapa tidak ada yang membukakan pagar? Tat! Ras memaki. Stick dia banting. Dia kalah. Dia hantam telak dan dia tidak bisa bangkit lagi. Ini gara-gara bunyi bel yang keras panjang dan mengganggu hari libur pertamanya. Kemana orang-orang sudah dibayar ya? Oh, matanya orang muter sebal. Dia baru ingat. Rumah megah dan besar ini hanya dihuni olehnya seorang. Pembantu, satpam, tukang kebun, sup, kopir, dan kacung-kacung lainnya sudah dia usir. Semua. Mereka selalu mengganggunya. Sariwaran di depan matanya saat dia sedang bermain PS, mengatuk kamarnya saat dia sedang megebuk drum, membangunkannya jika hari sudah terlalu siang, membangunkannya di hari libur. Tat! Tat! Dia mengumpat lagi. Manusia macam apa yang betah di depan pagar rumahnya saat hujan deras begini? Rez bangkit berdiri. Langkahnya menuruni tangga dengan cepat. Di lantai satu, dia masuk ke ruang pengawasan sebesar kamar mandi. Satu sisi gindingnya dipenuhi oleh delapan televisi. Semua televisi itu menyala dan menampilkan gambar berbeda-beda dari setiap duduk rumah yang disorot oleh kamera CCTV. Rez memperhatikan satu layar yang menolak depan pagarnya. Matanya menyipit. Lantai mata bingkang hitamnya dinaikkan ke pangkal hidungnya. Tanyangan sisi CCTV-nya tidak begitu bagus karena hujan deras, tapi dia bisa menempat-nempat orang sejati yang berbeda di depan pagarnya. Awalnya hanya terlihat kayung hijau. Lalu benda itu bergeser hingga Rez bisa melihat sosok di bawahnya. Itu cewek. Rambutnya dikucir banyak. Empat kuciran kalau dia tidak salah hitung. Pakai baju warna merah dan celana pendek. Ada sepeda di belakang. Tad! Cewek itu berusaha menekan dia lagi. Tidak kelihatan bagaimana raut mukanya, tapi Rez tak ada niatan untuk menembus jendres dan membukakan pangkal. Dia menunggu. Cewek yang tak dikenal itu mana mungkin mau kebicaraan lama-lama kan? Cewek itu pasti akan segera pulang. Rez sangat yakin. Tad! 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 Rez meramas tangannya. Sudah lebih dari 10 menit sejak belah pertama berbunyi, cewek itu masih betah di depan pakarnya. Malah makin brutal Terus menekan tombol intercom Diam Eh akhirnya ada yang jawab Aku tahu rumah ini gak kosong Halo Suara cewek itu sangat diam Hingga telingaris geling mendengarnya Cewek itu melatap kamera CCTV Sambil melambaikan tangan kiri yang dekat memegang payong Loh siapa? Ngapain di depan rumah gua? Halo halo kenalin Aku peri roti Nanti roti anget buat orang yang tinggal di rumah ini Terus menekan kering Peri roti apaan? Bilang aja kalau lo jualan roti Enggak aku gak jualan roti Aku ini peri roti Gimana mau kasih roti gratis buat kamu? Makanya bukain dong pagernya Dingin nih Nanti rotinya ikutan dingin Kan roti dingin tuh gak enak dimakan Siapa nyuruh lo ngantar roti kesini? Enggak disuruh siapa-siapa Tapi kamu harus coba Ini buka roti biasa loh Ini roti buatan peri roti Spesial banget Gue yang gak butuh roti loh Kenapa gak mau? Enggak lapar Emang kamu bisa masak? Terus hujan-hujan begini juga gak bakalan ada delivery yang bisa ngantep Jalan depan kompleks tuh banjir tinggi Gak ada yang bisa lewat Spes mengerang kesal karena repetan cewek itu ada benarnya Perutnya lapar Delivery yang dimintanya tidak datang-datang Hujan juga mulai tanda-tanda bakal berhenti Kalau banjir makin tinggi Makin tidak ada delivery yang bisa menjangkau kompleks rumahnya Kita kebegunya developer yang bangun rumahnya Mewah tapi depannya banjir Kamu laparkan Suara cewek itu terdengar lagi Iya kan? Makan roti aja nih Manis, masih anget, bikin kenyang Kalau perut kenyang Hati ikut senang Kamu jadi gak marah-marah lagi Kamu tinggal bukain pagar Enggak Des menjawab kekas Gue gak butuh roti lo Pulang sana Cewek itu menangis keras Terus kamu makan apa? Apa urusan lo? Tapi roti mau mastiin kamu makan Des meletak sebuah pada gambar cewek itu di televisi Gak usah ngurusin gue Ih, lo keras kepala banget sih Emangnya lo kagak? Ih, cewek itu jelas-jelas keras Yaudah, aku tinggalin posatam aja nih Jangan lupa diambil Soalnya ini roti buat kamu Bukan buat orang lain Kan sayang kalau diambil orang Gimana? Gue enggak butuh roti lo Ngerti kagak? Aku yakin kamu butuh roti ini Yaudah, beri roti pulang dulu Mereka makan Des menjipitkan matanya Busa meletak lebih jelas Apa yang ditinggal cewek itu di loket posatam Sebuah kotak mutih terbungkus kantong plastik bening Cewek itu sudah menaiki sepedanya Lalu menghilang dari kantong CCTV Cewek gila itu akhirnya pergi Des menunggu saat meninggalkan ruang pengawasan Langkahnya menaiki tangga dengan cepat Dia tidak sabar untuk melanjutkan permainannya Dia sudah duduk lagi di depan televisi Stip as di tangan Ketika lagu Alone dari Miles Melon Terdengar lagi dari smartphone miliknya Halo Soalnya dujung sana sama dengan suara melaponya tadi Dari delivery makalan yang dia pesan sekitar 2 jam lalu Soalnya itu melabarkan bahwa banjir makin tinggi Tidak ada sporsi makanan pun yang bisa diantar ke rumah Res Res ingat memaki-maki pria di telpon Tapi emosinya sudah keburu ditumpahkan kepada cewek gila tadi Jadi dia cuma berkata Ya udah Lalu mengutus sambungan dengan kesal Dia benar kesal Smartphone dia lempar ke sofa Perutnya keroncongan Sejak bangun tadi siang dia belum makan apa-apa Kulkasnya kosong Di lemari dapurnya hanya ada makanan insya yang tidak mengundang selera makannya Dia langsung teringat pada kotak putih yang ditinggalkan cewek gila tadi di loket Sepat Tapi Masa iya dia menembus hujan beras demi menabi roti itu Enggak Gue gak akan keluar Dua jam kemudian Tutup Chris semakin melilit Dari tadi dia cuma minum air es untuk menghalau rasa lapar Fokusnya dicurahkan semua ke PS Awalnya dia memang tahan dan bisa santai main PS Selama-lama Turutnya makin sakit dan dia makin sering kalah Kelaparan Emosi Chris akhirnya menyerah Kakinya menuruni tangga dengan cepat Di dapur Dia ambilnya rencangan kunci Kemudian dia mengenakan sandal jebet lalu membuka pintu Hujan masih deras Dia berlindung di bawah payung besar yang ditemukannya di ruang tangan Dia meneroboh sujan Langkahnya berderat tapi hati-hati menuju posapan Chris memasukkan salah satu kunci dari ranjangan kunci di tangannya Tidak berhasil membuka Chris harus mencoba berkali-kali sampe menemukan kunci yang tepat untuk membuka pintu posapan itu Beberapa kali dia memakai Payung besarnya pun ternyata masih kurang besar untuk memastikan dia benar-benar gitu Setelah berkutat cukup lama Akhirnya pintu itu sudah buka Dia mematakan tangan di depan pos selalu masuk Ini pertama kalinya dia kemari Chris tidak menyangka pos satam itu ternyata cukup besar Ada televisi kecil di dalamnya Lemaring, meja, kursi Dan ada satu buku tamu yang ditetapkan dekat loket Kalau satamnya mau tidur Rasanya tempat tidur ukuran paling kecil bisa dimasukkan ke situ Pandangannya beralih ke kota putih dari cewek anak itu Pata itu kering karena terlindung plastik Saat dia angkat sama sekali dia berat Chris duduk di salah satu kursi lalu membuka kotak putih itu Dan betulan ada roti di dalamnya Empat pula Empat roti itu bulat Bewarna kecoklatan, kolos, dan agak kempis Chris menatap keempat roti itu dengan lapar Dia melirik sekilas pada jalanan Di depan rumahnya yang terlihat dari loket Sepi, tidak ada seorang pun lewat Cewek itu gak bakal tau kalau gue beneran makan rotinya kan Cewek itu gak bakal ragu-ragu dia menggigit roti itu Macam-macam pikiran seliveran di kepalanya Tidak enak, racun, keras Tapi roti itu ternyata normal Rasanya manis Roti yang sangat biasa Selain standarnya, gak mungkin dia membeli roti seperti itu untuk dimakan Ini jenis roti abang-abang yang biasa nongkrong di depan sekolah-sekolah Sedangkan roti yang dimakannya itu selalu roti terbaik Biasanya hanya di dimak Tapi perutnya bergemuruk Ras berdecak Tidak ingin menghabiskan roti dari orang asing Tapi ini satu-satunya makanan yang dia punya Ujan pun masih turun deras Dia menggigit roti Artinya masih setengah rela Walaupun setengah jam kemudian Empat roti itu habis dimakan Jadi itu bab satu dari novel ini, kak, rasanya Kenapa aku pilih bab satu ini buat dibacaan ke kalian? Karena bab ini itu adalah permulaan dari novel ini, kak, rasanya Pertama kalinya res digangguin sama peri roti Jadi kalau bab ini gak ada, ya novel ini gak ada Dan ternyata Bagian Di bab satu ini tuh banyak bagian yang seru untuk dibacain Karena ada bagian nyanyinya Maupun suaranya biasa aja ya Ada niruin bunyi bel dan dialog race sama peri roti yang emosinya naik turun proses bikin novel ini tuh seru karena aku ditantang untuk hanya mengandalkan dua karakter dan satu setting karakter lain itu cuman cameo setting lain itu cuman lengkap sedikit banget setting di luar rumah race jadi settingnya emang sebagian bisa di rumah race karakternya juga hanya race dan peri roti dan keseruan lain dari bikin novel ini adalah jadi di novel ini tuh ada 30 bab, 30 hari dan setiap bab itu judulnya nama roti 30 nama roti, kepikiran gak kalian nama roti apa aja gak ya kayaknya kalau langsung sekarang disuruh disuruh nyebutin nama-nama roti itu gak sekedar nama roti-roti yang biasa nama roti itu aneh-aneh jadi si peri roti ini kan suka bikin roti aneh-aneh buat sires nah roti-roti itu yang seru aja ngecek apakah roti yang seanah itu beneran bisa dibikin roti-roti itu kan gak ada di mall-mall biasa kan di toko roti itu gak adalah roti-roti kayak gitu cuman si peri roti doang yang bikin risetnya apakah beneran itu bisa dibikin bikin itu yang seru bikin lapar kan terus kayaknya itu sih jadi kalau kalian belum punya buku ini kalian bisa beli toko buku fisik terdekat atau di toko buku online atau kalian juga bisa baca novel ini di aplikasi Qwiku di webnya juga bisa ada 3 bab gratis yang bisa kalian baca kalau kalian suka bisa langsung dibeli di Qwiku coba juga baca 3 bab pertamanya saya tahu suka jenisnya kayaknya itu aja ke Sufi Atri sampai jumpa lagi bye